Intro Ya sementara itu pemirsa selama bulan suci ramadhan 1445 hijriyah Pores Aceh Besar secara rutin menggelar patroli untuk memantau kondisikan timas guna memastikan kenyamanan ibadah masyarakat Hal tersebut disampaikan Pores Aceh Besar AKBP Dhani Catranugraha dalam giat buka puasa bersama 5 Pores Kota Janto pada Kamis 28 Maret 2024 Pores Aceh Besar menggelar buka puasa bersama ramadhan 1445 hijriyah bersama jajaran pejabat dan personil, anak yatim, dan masyarakat Menjelang waktu berbuka puasa, Kapolres menyerahkan santunan kepada 20 anak yatim di Aula Satya Haprabu Pores Aceh Besar Kapolres AKBP Dhani Catranugraha didampingi waka Pores Aceh Besar Kompol Rustam Nawawi menyampaikan buka puasa bersama ini dalam rangka mempererat tali seraturahmi dan kebersamaan dengan mitra Pores Aceh Besar dan masyarakat Kapolres juga menyebut selama ramadhan personil Pores menggelar patroli memastikan kegiatan ibadah masyarakat berlangsung aman termasuk melakukan razia aksi balap liar pada sejumlah lokasi di Aceh Besar Untuk Aceh Besar sendiri, Alhamdulillah sampai dengan saat ini wilayah secara garis umumnya dalam kondisi aman dan terkendali kondusif tidak jadi satu hal yang menonjol Untuk masyarakat, Alhamdulillah dapat beraktifitas baik itu tarawih, kemudian tadarusan sampai pelaksanaan sholat subuh juga aman dan kondusif Memang kami dalam rangka menjaga keamanan ketidiban kami melaksanakan beberapa upaya baik itu patroli di malam hari untuk mengantisipasi gangguan kapkipmas pada saat tarawih sampai kami melaksanakan patroli di subuh hari untuk mengantisipasi adanya balap-balap liar yang dilaksanakan oleh anak-anak remaja khususnya di Aceh Besar sendiri Alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya kondusif dan dapat berjalan dengan aman dan lancar Selain patroli, personil Polres Aceh Besar juga mengadakan kegiatan berbagi takjil untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan Selaturahmi dan buka puasa bersama ini turut dihadiri para kapalsek, pengurus payangkari dan wartawan dari sejumlah media mitra Polres Aceh Besar Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Selamat menikmati!